Halo, salam jumpa. Kita bertemu lagi pada episode mengenai Harakiri. Pasti banyak yang tahu, apa sih Harakiri atau bahasa halusnya adalah sepuku. Kanjinya sama saja, tapi bacanya yang berbeda. Hara itu perut, kiri, kiru, memotong, membelah perut. Jadi, Harakiri sepuku yang dilakukan pada zaman samurai ketika itu, zaman edo. Kalau bicara Harakiri, hara perut, tentu kita bertanya, apa sih makna perut? Kenapa ada Harakiri? Kenapa harus membelah perut? Nah, kalau kita buka kamus besar Jepang, di situ ada puluhan halaman makna dari hara, dari perut. Seperti haraga tatsu perutnya berdiri marah, haraga kuroi negatif, sedang berpikiran negatif, lagi nggak benar. Sore dek, kemudian haraga suaru orangnya sudah tenang. Terus, macam-macam hara di situ banyak sekali. Lalu kemudian, kalau bahasa yang paling baik, memberikan sesuatu kepada orang lain, kita selalu mengatakan atau kita dianjurkan polite-nya, Kore wa imono janakute, hara kara agemas. Ini bukan barang yang bagus, tetapi saya berikan dari hara, saya berikan dari perut, saya berikan dari lubuk hati saya yang dalam. Wah, itu luar biasa sekali menyentuh. Kore wa imono janakute, ini bukan barang bagus. Sekasi hara kara agemas, kami memberikannya dari perut, dari lubuk hati yang dalam. Lalu, kenapa harus hara untuk orang Jepang yang menyatakan sesuatu yang paling dalam, itu bukan di hati, tapi perut. Kalau perutnya kenyang, maka dia akan merasa nyaman. Kalau perutnya lapar, pasti ya kira-kira zaman dahulu begitu. Tetapi, makna dari hara, dari perut itu sangat luar biasa. Nah, kenapa para samurai zaman dahulu membelah perutnya? Orang Jepang, ini kita bicara zaman dahulu. Nyawa itu ada di badan saya, tapi kalau saya sudah mengabdi kepada seseorang, nyawa memang ada di tubuh saya, tapi bukan milik saya. Begitu kepercayaan orang Jepang. Jadi, zaman bahla, kalau ada seorang kepala samurai, dia mempunyai bawahan, anak buahnya samurai juga, bila si kepala ini meninggal, maka anak buahnya pun mengikuti kematian atasannya dengan hara kiri. Itu sangat luar biasa. Jadi, kalau kita lihat bagaimana mengabdinya orang Jepang kepada atasan, Nah, ini ada sebuah cerita, tolong diterjemahkan saja sendiri. Jadi, pada suatu hari, seorang anak buah yang luar biasa, dia juga samurai, dia mempunyai atasan, kemudian dia menikah. Ketika dia menikah, lagi sedang bulan madu, bayangkan ya, sedang bulan madu, dia dapat berita kalau atasannya itu sakit parah. Lalu, dia bilang kepada istrinya, kira-kira, ceng-ceng, atasan saya sakit parah, kritis, kalau dia meninggal, sebagai samurai, saya harus mengikuti kematiannya. Lalu, istrinya, dengan muka yang geram, dia bilang gini, yaudah, ikutin saja kematian atasan kamu. Kan gampang, nanti saya bisa kawin lagi. Wah, geramlah itu si samurai. Dia berlari pergi ke atasannya yang sedang kritis. Begitu dia sampai di sana, ternyata bosnya samurai itu meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia atasannya, ini di jaman Edo, lalu dia ambil katana, pisau kecil yang sangat tajam itu, lalu dia belah perutnya untuk mengikuti kematian atasannya. Kemudian, seseorang memberi kabar ke rumah si anak buah tadi, si samurai tadi, si samurai muda tadi. Dia mengatakan, atasan suamimu sudah meninggal, lalu suamimu sudah mengikuti kematiannya. Lalu si istrinya dengan membungkuk, mengatakan terima kasih informasinya. Sudah, kira-kira Anda tahu enggak, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya masuk ke dalam kamar, lalu dia mengganti bajunya dengan kimono putih, lalu dia duduk menghadap, kalau itu kan dia menghadap matahari gitu ya, lalu dia duduk ke kiblatnya mereka, lalu kemudian di depannya dia sudah menyediakan sebuah pisau kecil, lalu dia pun membelah perutnya. Dia mengikuti kematian suaminya. Loh, bukannya dia tadi marah kepada suaminya? Dia akan kawin lagi kalau suaminya bunuh diri? Itu adalah taktik luar biasa dari orang Jepang. Dia sangat mencintai suaminya, tetapi kalau suaminya tidak mengikuti kematian atasannya, maka suaminya menjadi pengecut. Suaminya bukan samurai, dia tidak mau, ini makan buah simalakama, dia tidak mau kalau suaminya itu menjadi pengecut dan jadi olok-olokan. Karena mereka baru menikah, tentu suaminya akan memilih dia. Karena itu dia membuat sesuatu bahasa, atau membuat sesuatu yang membuat suaminya, lebih memilih kepada atasannya. Padahal dia pun mengikuti kematian suaminya. Begitu model kesetiaan di Jepang. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.